Beredar foto dan video pada 20 Maret lalu yang memperlihatkan seseorang di Cina memotong kepala seekor buaya beku dengan pisau dapur dan tiba-tiba buaya itu hidup lagi. Tidak diketahui di mana lokasi video ini diambil. Namun menurut laporan dari The Paper, buaya itu dibeli di Fresh Hema, retailer yang dimiliki oleh Alibaba dan dibeli dengan harga 1.888 yuan sebagai hadiah ulang tahun bagi istrinya. Dalam video tampak dua anaknya menyentuh tubuh buaya tersebut. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika kepala buaya itu dipotong, ternyata buaya itu hidup. Setelah itu muncul spekulasi yang beredar di media sosial mengatakan bahwa Fresh Hema menjual buaya hidup. Menanggapi viralnya foto dan video yang beredar, pihak Fresh Hema membantah bahwa mereka menjual buaya hidup. Global Times melaporkan. Pihak Fresh Hema berkata bahwa buaya yang ada di dalam video itu adalah jenis buaya siam yang diternakan di Mongolia dalam. Dan produk buaya yang mereka jual hanyalah produk buaya frozen yang mana isi tubuhnya sudah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikirim ke pelanggan. Jadi tidak ada kemungkinan buaya hibernasi dan hidup lagi saat dikirim, kata perusahaan itu. Hingga saat ini Fresh Hema belum menerima keluhan pelanggan terkait produk buaya yang hidup lagi. Di samping itu, ternyata banyak warga net yang memperdebatkan apakah buaya hidup seharusnya dijual atau tidak. Tapi ada juga yang terkejut dengan adanya produk buaya yang dijual. Saya tidak pernah tahu kalau buaya bisa dimakan atau bahwa mereka sebenarnya dijual. Tulis salah satu komentar mengutip dari Global Times. Harga daging babi naik? Warga Thailand ramai-ramai beralih makan daging buaya. Daging buaya mulai populer di Thailand sebagai sumber protein alternatif setelah harga daging babi melonjak. Thai PBS World melaporkan. Hal ini dikarenakan stok daging babi mengalami penurunan di pasaran akibat penyebaran luh babi di negara tersebut. Dengan peningkatan permintaan daging yang signifikan, jumlah buaya yang disembelih per bulannya juga dilaporkan meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 20 ribu ekor. Menurut Presiden Asosiasi Peternak Buaya Thailand, Yosapong Thamsiripong, daging buaya kaya protein dan rendah lemak sehingga bisa menjadi alternatif makanan sehat. Selain itu, daging buaya dapat digunakan untuk membuat berbagai makanan seperti halnya daging ayam dan babi, tapi dengan harga yang lebih murah. Harga daging buaya sendiri bervariasi tergantung dari bagian-bagian tubuh buaya. Misalnya, bongtan atau daging tenderloin di pangkal ekor buaya dipatok dengan harga 240 bat atau sekitar 104 ribu rupiah per kilogram. Daging ekor buaya dijual seharga 78 ribu per kilo, sementara potongan kecil daging tubuhnya seharga 43 ribu per kilo. Bahkan sebuah unggahan di akun Facebook seorang jurnalis lokal bernama Sorayut Suthat Sanacinda mengiklankan sebuah peternakan buaya yang menjual daging dengan harga 70 bat atau sekitar 30 ribu rupiah per kilo. Temsi Ripong mengatakan bahwa meningkatnya konsumsi daging reptil telah memberi harapan kepada para peternak buaya komersial. Sebelumnya, para peternak harus menanggung biaya karena tidak bisa menjual buaya, terutama akibat penundaan ekspor kulit buaya selama pandemi. Temsi Ripong mengaku dirinya tidak tahu apakah tren makan daging buaya ini bisa bertahan lama. Meski begitu, ia percaya adanya kemungkinan permintaan jangka panjang yang tinggi. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Buaya gigit manusia dibalas dengan apa? Ya dimakan manusia. Para warga di distrik Rayong Muang di Thailand memburu, menangkap, lalu memakan buaya sepanjang 2 meter setelah buaya itu menyerang seorang warga pada 17 September lalu. Korban Yong Yud Harahat, seorang pria 52 tahun saat itu sedang memancing di kanal sungai. Ketika tiba-tiba sekor buaya mendekatinya dan menggigit lengan kanannya. Serangan itu terjadi dengan sangat sengit. Korban berhasil selamat dari serangan buaya setelah teman-temannya yang lain melompat. Yong Yud segera diladikan ke rumah sakit, dilaporkan kini ia dalam kondisi stabil. Namun pembalasan dendam harus dilakukan. Teman-teman Yong Yud kemudian mencari dan memburu buaya itu. Setelah tertangkap, mereka memutuskan untuk memasak dengan makan buaya itu sebagai bentuk pembalasan dendam. Warga lokal meyakini bahwa buaya itu mungkin kabur dari sebuah peternakan buaya terdekat yang kini telah bangkrut. Entah apakah yang dilakukan oleh warga ini benar atau tidak, kalau menurut pendapat Anda bagaimana? Terima kasih telah menonton!